Setelah dirawat selama sepekan, akhirnya Aibtu Dian Budi Santoso, anggota Polres Jayapura, menghembuskan nafas terakhir. Almarhum sempat komal di rumah sakit Yowari Sentani, Kabupaten Jayapura. Pemangkaman ini dihadiri sanak saudara dan rekan kerjanya, di mana almarhum Aibtu Dian Budi Santoso meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Ke Polres Jayapura AKBP Victor Makbon mengatakan kepolisian saat ini masih mengejar para pelaku pengeroyokan dirinya yang berharap dapat segera menyerahkan diri. Sebelumnya, pada Senin pekan lalu, terjadi laka lantas antara mobil yang dikendarai Aibtu Dian yang menabrak tiga warga yang melakukan pengajatan marka jalan di daerah kemiri Kabupaten Jayapura. Seorang warga meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Masa yang marah kemudian melakukan pengeroyokan kepada Aibtu Dian Budi Santoso hingga tak sedar dekan diri. Masa juga membakar mobil menimbus melip Aibtu Dian Budi Santoso. Secara hukum baik di belakang lalu lintas yang dilakukan oleh almarhum dan juga akibat almarhum yang dilakukan pengeroyokan, sebenarnya kita akan melakukan proses hukum agar semakin gelap. Kita berharap semua bisa mematuhi proses hukum tersebut agar tidak tulang lagi ke depannya bahwa apapun bentuk kekerasan harus dinyari diri. Terima kasih telah menonton!